Jajaran cat narkoba Polres Sampung Selatan mengamankan narkotika jenis sabu, ganja serta dilekstasi. Dalam dupa versnya, Polres Sampung Selatan AKBPM Sahran mengungkapkan, Senin 22 Juli 2019-92 Wakil Indonesia Barat, di area pemeriksaan Sipot Interdirection Pakuan Bakau di Lampung Selatan, petugas berhasil menangkap dan mengamankan tiga tersangka dengan beberapa barang bukti seperti 5 buktis plastik berisi sabu dengan berat 5 kg, 18 plastik bening berisi 5.770 kg ekstasi, dan 34 kg ganja. Polres menambahkan, untuk meloloskan aksinya, para tersangka menggunakan jasa pengiriman paket kilat. Namun, atas kejadian petugas, barang haram tersebut berhasil diamankan. Modus yang digunakan berupa yaitu pengiriman melalui paket, dan ini pun modus-modus lama yang digunakan oleh pelaku. Barang dikirimkan keluar dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa, si tersangka sudah menunggu untuk pengambilan barang ini. Selanjutnya ada juga kita mengamankan ganja, ganja sebanyak 34 kg dengan modus dibawa oleh si tersangka dengan menggunakan sarana berupat tas dari wilayah Sumatera untuk di wilayah Jawa juga. Dan ini pun sudah kita kembangkan. Kini, ketiga pelaku dicerat dengan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman paling berat jumlah hidup. Untuk pelaksanaan daripada ketiga pelaku ataupun tersangka ini, sudah akan kita cerat dengan menggunakan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal berupa seumur hidup. Dari Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Dendi Hidayat, Hermansah melaporkan untuk Diri Diri Indonesia. Terima kasih telah menonton!